Pedang Pelangi Jelit 38. Hanya Ching Im To Tiang dari Gobi Tai dan Kua Tiang Tai dari Keipang saja berada dalam keadaan sadar tanpa terpengaruh tapi sekarang mereka pun turut membaringkan diri demi mengelabui pandangan orang lain. So Han Sim yang masuk ke dalam ruangan mengikuti di belakang ban Lohu Jin segera maju beberapa langkah lebih cepat dan serunya sambil menjural Lohu Jin, sekarang juga akan kuberikan obat penawar racunnya kepada mereka. Dengan cepat dia membuka sebuah bungkusan kertas dan mengambil sebutir pil berwarna putih yang segera dimasukkan ke dalam mulut Kua Tiang Tai dari Keipang menyusul kemudian satu persatu dia memberi pil tadi kepada kesembilan orang yang berbaring di atas tanah itu. Padahal Ching Im dari Gobi Tai dan Kua Tiang Tai dari Keipang hanya pura-pura memejamkan matanya berlagak pingsan, namun So Han Sim tak bisa tidak untuk bersandiwara secara sungguh-sungguh dengan mencekoki mereka berdua dengan pil pemunah racun juga. Dengan seksama ban Lohu Jin mengikuti di belakangnya, sampai semua orang telah diberi obat penawar racun itu, dia baru menghembuskan napas lega. Selesai membagikan obat penawar racun itu So Han Sim segera mengundurkan diri ke depan pintu kemudian bertepuk tangan dua kali. Ban Tiong Tat yang berdiri di muka pintu cepat-cepat berlari masuk ke dalam lalu tanyanya sambil tertawa paksa. Soh Chong Kuan apakah kau ada suatu persoalan? Sambil membungkukan tubuhnya membopong tubuh Kua Tiang Tai dari Keipang So Han Sim segera berkata. Ban Cong Kuan tolong aku boponglah keluar orang-orang tersebut. Sembari berkata dia telah membopong tubuh Kua Tiang Tai dan segera diletakkan kembali di tempat duduknya semula di tengah ruangan sidang. Secara bergilir kedua orang itu segera bekerja keras memindahkan kawanan jago tersebut dari ruang dalam menuju ke ruang sidang dalam waktu singkat ke sembilan orang tadi telah ditempatkan pada kedudukannya semula. Selesai bekerja Soh Hon Sim baru memberi hormat kepada Ban Lo Hujin sambil ujarnya. Lo Hujin, sebentar lagi atasanku bakal tiba di sini, sedang orang-orang yang berada di sini pun dalam seperminum teh kemudian akan sadar kembali, lebih baik Lo Hujin mengundurkan diri lebih dulu dari sini, kemudian baru masuk dengan mendampingi atasanku, dengan demikian tindak tandukmu baru tak akan mencurigakan orang. Jadi He E Tai Hiap telah datang tanya Ban Lo Hujin dengan suara dingin. Atasanku mengatakan akan tiba pada tengah hari, semestinya dia atas tiba tepat pada saatnya. Baiklah sahut Ban Lo Hujin kemudian setelah termenung sejenak, ia membalikan badan dan beranjak keluar dari ruangan kepada Ban Tiong Tat serunya kemudian. Tiong Tat cepat kau undang Xiao Qing agar pergi bersamaku keluar kampung untuk menyambut kedatangan He E Tai Hiap. Baik sambil mengiakan dengan hormat tergesa-gesa Ban Tiong Tat mengundurkan diri dari situ. Baru saja Ban Lo Hujin melangkah keluar dari ruang depan seorang centeng bagian penerimaan tamu telah berlari masuk dengan langkah tergesa-gesa. Begitu melihat Ban Lo Hujin dia segera menghentikan langkahnya sambil mempersembahkan sebuah kartu nama besar seraya ujarnya. Lapor Lo Hujin He E Beng Cu telah datang. Sementara pembicaraan berlangsung Ban Sian Cheng dan Ban Hujin berdua telah muncul bersama Ban Tiong Tat. Ban Lo Hujin segera mengulapkan tangan kepada centeng itu lalu sambil berpaling ke arah Ban Sian Cheng ujarnya. He E Tai Hiap telah datang kalian berdua ikuti diriku untuk menyambut kedatangannya. LBU, Ban Sian Cheng berbisik dengan suara amat lirih dan ragu. Rupanya dalam merekam terjadinya banyak keandahan dan kejanggalan yang sangat mencurigakan di dalam pertemuan puncak barusan oleh sebab itu dia mencoba untuk mencari kabar dari pembicaraan dengan ibunya. Cepat-cepat Ban Lo Hujin menukas hayo cepacalan sembelari berkata cepat-cepat dia berlalu dari situ. Terpaksa Ban Sian Cheng dan Ban Hujin harus mengikuti di belakang ibunya keluar dari perkampungan. Kawanan jago dari pelbagai daerah yang berkumpul di Bukit Hang San untuk menghadiri pertemuan puncak belum lagi pada bubar ketika melihat kedatangan He E Beng Cu. Tentu saja mereka semua mengurungkan niatnya untuk pergi dan bersama-sama mengerhubungi. Ada di antara mereka yang ingin memperrat kegabungannya dengan Seng Beng Cu. Ada yang ingin berjabatan tangan atau berbicara beberapa patah kata atau ingin menunjukkan bahwa dia kenal dengan Beng Cu yang baru ini sehingga bisa dijadikan bahan kesombongan di kemudian waktu. Oleh sebab itu tak kalah He E Beng Cu sampai di depan pintu perkampungan Kui Im Cheng ia telah dikerubungi oleh pelbagai jago dari berbagai aliran diiringi suara tempik sorak yang gempita suasana ramai sekali. He E In Hang disebut orang sebagai Huay Lam Tai Hiap selama 20 tahun terakhir ini dia pun mempunyai nama besar dan kedudukan yang terhormat di dalam dunia persilatan, sehingga disanjung dan dihormati orang banyak. Tapi dikerubuti begitu banyak orang sambil diiringi tempik sorak yang gegap gempita, baru pertama kali ini dia rasakan, dan keadaan tersebut benar-benar mencerminkan gaya dari seorang Beng Cu. Sebagai manusia munafik yang pura-pura berwatak berbaik, tentu saja ia manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menarik simpati orang lain terhadapnya. Dengan senyum dikulum, ia berjabatan tangan dengan siapa saja dan menyapa siapapun yang ditemukan olehnya dia ingin menanamkan kesan di dalam hati semua orang bahwa Bulim Beng Cu kali ini adalah seorang jago yang ramah, jujur, polos dan esuka bergaul dengan siapa saja. Oleh karena itu sepanjang jalan di mana ia lalu, tepuk tangan yang meriah bergema di mana-mana hal ini menandakan kalau semua orang merasa amat puas dengan terpilihnya Bulim Beng Cu yang baru terpilih ini. Orang yang mengikuti di belakang He-e Beng Cu hanya seorang saja, yaitu Chong Kean dari benteng keluarga He-e, Chiu Kei Seng. Sebagai mana diketahui, di dalam benteng keluarga He-e terdapat dua orang Chong Kean yang seorang adalah si burung berkepala Sembilan Sohon Sim sedangkan yang lain adalah Chiu Kei Seng. Walaupun kedua orang itu sama-sama merupakan seorang Chong Kean, namun memiliki jabatan serta kedudukan yang berbeda sekali. Chiu Kei Seng adalah Chong Kean yang sesungguhnya dari benteng keluarga He-e yang tugasnya mengatur serta mengurusi semua persoalan tetek bengek dari besar hingga persoalan kecil mengenai benteng keluarga He-e tersebut. Sebaliknya jabatan Sohon Sim berbeda sekali tugas yang di pangkunya jauh lebih istimewa karena dialah yang mengurusi masalah besar maupun kecil yang menyangkut dunia persilatan. Boleh dibilang dia merupakan pembantu utama bagi He-e Im Hang di dalam usahanya untuk merebut kedudukan Bulim Beng Cu tersebut. Setelah majikannya diangkat sebagai Bulim Beng Cu otomatis dia pun akan menjadi Chong Kean yang membantu semua urusan yang dihadapi Bulim Beng Cu. Itulah sebabnya sekali lagi perlu ditandaskan di sini walaupun di dalam benteng keluarga He-e mempunyai dua orang Chong Kean namun kedua orang itu mempunyai kedudukan serta tugas yang jauh berbeda. Sekarang Chiu Kei Seng telah berjalan mendekati pintu gerbang kepada petugas penerima tamu yang berdiri di atas undak-undakan batu segera serunya. Tolong loko sampaikan ke dalam katakan saja Huay Lam Tai Hiap He-e Im Hang datang menghadap. Sambil berkata dia segera mempersembahkan selembar kartun nama berwarna merah. Tak lama kemudian dari balik pintu kedua telah muncul Ban Lo Hujain bersama Ban Sian Cheng dan Ban Hujain yang menyambut kedatangan tamunya. Seharusnya tempat ini adalah perkampungan Kui Im San Cheng tempat berkumpulnya sembilan partai besar dan bukan Ban Siong San Cheng yang merupakan tempat kediaman Ban Lo Hujain sekeluarga sebagai seorang bulim Beng Cu yang baru terpilih kedatangannya harus disambut sendiri oleh wakil-wakil. Dari sembilan partai besar, jadi bukan disambut oleh Ban Lo Hujain sebagai tuan rumah. Akan tetapi berhubung wakil dari sembilan partai besar baru saja makan obat penawar racun dan hingga ke saat itu belum sadar juga, mau tak mau Ban Lo Hujain harus tampil sendiri untuk menyambut kedatangan tamunya itu. Dalam pada itu, Hei Im Hang di tengah suara tepuk tangan para jago yang amat ramai telah berjalan mendekati pintu gerbang dengan langkah lebar dan kebetulan juga pada saatnya Ban Lo Hujain telah munculkan diri di depan pintu itu untuk menyambut kedatangannya. Cepat-cepat Hei Im Hang maju ke depan dan memberi hormat seraya berkata, selamat bersuha Nso tua, berhubung sesuatu dan lain hal sehingga kedatangan Siao te agak terlambat tidak berani merepotkan Nso untuk menyambut sendiri kedatanganku. Dalam hati kecilnya Ban Lo Hujain merasa amat membenci dan dendam kepadanya karena orang ini telah merebut kedudukan bulim Beng Cu secara licik dan keji. Ketika mendengar perkataan tersebut sambil tertawa paksa segera ujarnya, Hei Im Hang datang dari tempat jauh sudah sepantasnya bila aku menyambut sendiri kedatanganmu. Ia sama sekali tidak menyebutnya sebagai Beng Cu pun tidak menyampaikan ucapan selamat kepadanya. Hei Im Hang bukan manusia sembarangan dari nada pembicaraan Ban Lo Hujain yang dingin dan hambar ia sudah dapat merabah jalan pemikiran orang. Maka sambil terbahak-bahak katanya. Haaah, 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 ucapan Nso kelewat serius sambil mengangkat tangannya Ban Lo Hujain berkata lagi. Para wakil dari sembilan partai besar sedang berkumpul di ruang sidang silahkan Hei Ei Tai Hiap masuk ke dalam. Silahkan Nso ucap Hei Im Hang pula dengan senyuman menghias seluruh wajahnya. Sembari berkata dia segera melangkah naik ke undak-undakan baru kemudian didampingi Ban Lo Hujain sendiri mereka masuk ke pintu gerbang dan menuju ke ruang kedua di serambi sebelah kiri. Dalam pada itu Siang Hon Hui sekalian yang berada dalam ruang sidang telah saar kembali dari pingsannya, sementara So Hon Sim mengundurkan diri secara diam-diam. Ketika semua orang menjumpai mereka telah tertidur di dalam ruang sidang, kontan saja kawanan jago itu menjadi tertegun dan saling berpandangan dengan tercengang. Selang sesaat kemudian, ketua Heng San Peliok Tionggoan baru berseru tertahan lebih dulu, kemudian setelah memandang sekejap keadaan di sekelilingnya ia berkata Toheng sekalian, apa yang sebenarnya telah terjadi? Ki Chu Ho, ketua dari Lek Hap Baun mengisap Hun Chu Ae-nya dalam-dalam, kemudian ujarnya barusan, Xiao Teh seperti mendapat sebuah impian. Benar, aku pun seperti tertidur nyenyak sambung Chok Lip Sem, ketua Heng Gi Bun cepat. Ketua Hoa San Pai Siang Hon Hui segera mendapat kesan pula bahwa ia telah tertidur lalu dalam mimpinya. Dia seperti mendengar ada orang membicarakan tentang situasi dalam pertemuan puncak keempat partai yang barusan diselenggarakan, di mana dikatakan Siang Tai Hiap Ye Uwan Tiong telah mendapat sakit sehingga tak bisa menghadiri pertemuan puncak itu karenanya dia menarik diri dari pencalonan dengan mendukung Huay Lam Tai Hiap He E Im. Hang menjadi calon tunggal, maka sembilan partai besar pun mengangkat He E Im Hang menjadi bulim Beng Chu yang baru. Bukan saja situasi dalam pemukaan pertemuan puncak itu didengar secara jelas bahkan semua persiapan dan pembicaraan yang berlangsung dalam pertemuan itu pun terdengar olehnya secara jelas, hal ini memberi kesan seolah-olah dia telah mengalami sendiri kejadian tersebut. Tentu saja ketujuh orang lainnya kecuali Ching Im Totiang dan Kua Tiang Tai mengalami keadaan yang sama pula seakan-akan ada orang yang membisikkan kesemuanya itu di sisi telinga mereka. Padahal kesemuanya ini tak lebih hanya merupakan hasil karya dari Sohon Sim, dia ingin memberi kesan kepada kawanan jago dari sembilan partai bahwa sesungguhnya mereka telah menghadiri sendiri pertemuan puncak tersebut. Lama sekali setelah termenung, Xiang Hon Hoi baru berpikir lebih jauh. Jangan-jangan dibalik ke semuanya ini masih terdapat rencana busuk lainnya. Atau mungkin kami semua telah diperalat orang tanpa sadar hingga bersama-sama memberi suara untuk mendukung He E Im Hang sebagai Beng Chu baru. Ternyata dalam keadaan tak sadar taadi beberapa orang itu telah dipengaruhi jalan pemikirannya dengan ilmu hipnotis, akibatnya mereka seperti sudah lupa dengan peristiwa racun keikosan yang menimpa diri mereka semua semalam. Kendati pun timbul rasa curiga di dalam hati kecilnya, namun untuk berapa saat lamanya sulit bagi mereka untuk membedakannya secara tepat dan jelas. Sambil tertawa nyaring Ching Im Tot yang segera berseru. Toheng bertiga benar-benar telah lupa, ketika Ban Lo Hu Jin meninggalkan ruangan untuk menyambut kedatangan He E Beng Chu tadi, mengapa sekarang jadi kebingungan sendiri? Ketika mendengar perkataan ini Ketua Lakhab Bun Ki Chu Hao segera mendapat kesan lagi seakan-akan ia memang berbuat begitu, maka sambil menghisap Hun Chu Ae-nya dan tertawa, ia berkata. Tampaknya kau benar-benar sudah tua. Hui San Tai Su dari Xiao Lin Pei merasakan pula ada sesuatu yang tak beres dalam kejadian ini, namun kecurigaan tersebut tidak dirutarakan keluar. Karena kepalanya masih terasa pening sekali maka dia hanya tutup bersilah sambil memejamkan matanya rapat-rapat tanpa ikut mengucapkan sepatah katapun pada saat inilah pintu ruang sidang tiba-tiba diuka orang lebar-lebar. Lalu tampak congkan dari pertemuan puncak Bukit Hang San, Bantiong Tat menyelingap masuk dengan cepat sambil berseru keras, He E Beng Chu tiba. Menurut tradisi yang berlaku, habis pertemuan puncak diselenggarakan, Seng Beng Chu memang dipersilahkan memasuki ruang sidang untuk membicarakan soal masalah besar dunia persilatan bersama para wakil dari sembilan partai besar. Begitu Bantiong Tat berteriak keras Cing Im Totiang dari Gobi Tai dan Kua Tiang Tai dari Kepang segera bangkit berdiri dari tempat duduknya. Sedangkan ketujuh orang lainnya mes pun ragu-ragu menghadapi kenyataan tersebut, namun berhubung sudah ada orang yang bangkit berdiri, terpaksa mereka pun ikut bangkit berdiri. Tampak Hawaii Lam Tai Hiap He E Im Hang yang bertubuh tinggi besar, didampingi Ban Lo Hujan telah melangkah masuk ke dalam ruang tersebut. Ruang sidang merupakan daerah terlarang, kecuali para wakil dari sembilan partai, siapa saja dilarang memasukinya. Oleh sebab itu Chong Kean, Chen Teng keluarga He E, Chiu Kei Seng yang datang bersama He E Im Hang dan Ban Sian Cheng serta Ban Hujan yang mendampingi Ban Lo Hujan serentak menghentikan langkahnya sampai di luar pintu ruangan saja. Dua orang dayang berbaju hijau segera muncul menghidangkan air teh setelah itu mengundurkan diri kembali dari sana. Ketika dua orang dayang itu sudah mengundurkan diri, sekalian Ban Tiong tak juga memberi hormat sambil mengundurkan diri sekalian diharapatkan pintu ruangan tersebut. Dengan senyuk cerah menghiasi wajahnya He E Im Hang memberi hormat kepada kesembilan wakil itu kemudian berkata, Sesungguhnya si Yau tetap budi dan kemampuan apa-apa dalam dunia persilatan sungguh tak nyana para Chiang Bun Jin Tai Su dan Toti yang sekalian telah memandang tinggi diriku dengan melimpahkan tugas berat ini di atas bahuku untuk kejadian tersebut si Yau tebenar-benar merasa gugup dan kelabakan. Hal ini merupakan keputusan dari kita semua kata kuat yang tai segera, dan juga merupakan kehendak orang banyak untuk Dieng Chu tak usah sungkan-sungkan lagi silahkan memasuki sidang. Setelah merendahkan diri berulang kali He E Im Hang baru berjalan menuju ke kursi utama di tengah meja sidang kemudian setelah memberi hormat kepada Ban Lo Hu Jin dan para jago lainnya ia baru berkata, En So, para Chiang Bun Jin, Tai Su dan Tu Heng sekalian silahkan duduk. Ban Lo Hu Jin mengambil tempat duduk di sebuah kursi ada sudut sebelah kiri, begitu ia duduk para jago lainnya pun ikut. Mengambil tempat duduk masing-masing. Ching Im To Tiang dari Gobi Tai segera bangkit berdiri lalu ujarnya. Sidang yang diselenggarakan pada hari ini merupakan sidang pertama setelah pemilihan bulim Beng Cu angkatan keempat diputuskan sembilan partai besar. Menurut tradisi, di dalam sidang ini kita akan memilih dua orang wakil Beng Cu yang secara bergilir bertugas selama lima tahun untuk membantu pekerjaan Beng Cu mengurusi masalah besar dunia persilatan. Untuk itu harap Toheng sekalian segera mulai memilih kedua wakilnya. Hei Im Hang bangkit berdiri dan berkata. Siaw tetap becus dan berkemampuan rendah, disamping itu bukan tergolong orang dari sembilan partai besar, karenanya terhadap urusan besar dunia persilatan pun terasa awam ekali, untung sekali Ban Beng Cu amarhum telah tiga kali menjabat sebagai Beng Cu, eh hingga banyak persoalan telah diatur dengan tradisi serta peraturan yang bagus sekali, karenanya mari kita laksanakan semua tradisi dan peraturan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu menurut pendapatku, dari kedua orang wakil Beng Cu yang akan dipilih hari ini, aku harap seorang wakil dari masa jabatan yang lama tetap tinggak menjabat kedudukannya dalam masa jabatan berikut sebab dari dialah Siaw teingin mohon petunjuk serta pengarahan, entah bagaimana menurut pendapat saudara sekalian. Perkataan Beng Cu memang tepat sekali kuat yang tai segera menanggapi, memang begitulah, untuk itu aku menyatakan sangat setuju, silahkan Beng Cu segera menyebutkan namanya. Hei Im Hang mengalihkan sorot matanya ke arah Ching Im Tot yang dari Gobi Pei, kemudian sambil menjurah katanya. Bersediakah saudara Ching Im untuk membantuku? Ketujuh orang yang sudah terkena keikosan tersebut meski tetap duduk di tempat namun masing-masing pihak menaruh kecurigaan yang amat mendalam di hati masing-masing, siapapun tak turut berbicara. Bila kalian semua tak ada usul lain, kita anggap hal ini telah disetujui, seru kuat yang tai lagi. Hei Im Hang tersenyum, lalu katanya. Kalau begitu harap kalian semua memilih seorang wakil Beng Cu lagi. Dengan cepat Ching Im Tot yang berkata, Pintu Rasa Kepang adalah suatu perkumpulan besar yang mengutamakan keadilan serta kejujuran, lagi pula termasuk suatu perkumpulan yang besar di dalam dunia persilatan ini, anak muridnya tersebar luas sampai di mana-mana. Beritanya tajam bila jabatan wakil Beng Cu ini diduduki Kuapang Cu, selain dapat membantu pekerjaan Beng Cu, lagi pula besar sekali manfaatnya, oleh sebab itu kuusulkan kalau Kuapang Cu saja yang menjadi wakil Beng Cu untuk angkatan kali ini. Hei Im Hang segera mengalihkan tatapan matanya dan memandang sekejap ke arah kawanan jago lainnya, lalu tanyanya sambil tersenyum ramah. Apakah kalian mempunyai pendapat lain? Kembali semua orang terbungkam dalam seribu bahasa. Melihat hal itu, Hei Im Hang segera berkata lagi sambil tertawa. Kalau toh kalian semua tidak mempunyai pendapat lain, kita anggap pilihan ini sah. Tiada orang yang memberikan tepuk tangan, tiada orang yang mengucapkan selamat, dua orang wakil Beng Cu pun. Akhirnya terpilih dengan lancar di bawah permainan sandiwara ketiga orang itu. Ban Lohu Jin yang mengikuti jalannya pemilihan tersebut, makin dipikir hatinya makin mendongkol, dia pun merasa semakin malu terhadap suaminya almarhum, malu kepada semua partai persilatan yang ada di dunia ini, terutama terhadap semua umat persilatan yang ada. Siapakah yang akan menyangka kalau kedudukan Bulim Beng Cu telah terjatuh ke tangan sekelompok manusia durjana yang mempunyai ambisi besar, dan sampai di manakah daya pengaruhnya terhadap perkembangan dunia persilatan di masa mendatang? Untuk beberapa saat lamanya ia menjadi termangu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sementara itu terdengar Hei Im Hang berkata lagi, setelah dua orang wakil Beng Cu telah terpilih, apakah saudara sekalian hendak mengajukan suatu usul yang lain? Ataukah hendak menyampaikan sesuatu pendapat yang berharga? Semua orang tetap duduk termenung di tempat semula tanpa bergerak ataupun berkata sepatah pun, hanya Kicu Ho dari Lek Hap Bun yang menghisap Hun Cu E tiada hentinya. Ban Lo Hu Jin yang sudah habis sabarnya segera bangkit berdiri seraya berkata, Menurut pendapatku, kalau toh dari partai lain tiada sesuatu usul atau pendapat, lagi pula saat ini tengah hari sudah lewat, silahkan kalian menuju ke perkampungan Kui Im San Cheng untuk bersantap siang. Agaknya Hei Im Hang pun telah sadar bahwa pertemuan sidang tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu apapun, karenanya Iap pun segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Dengan menyudahi pertemuan yang sedang berlangsung. Ujarnya kemudian sambil tersenyum. Baiklah, kalau toh kalian semua tiada pendapat atau usul lain, apalagi En So sebagai tuan rumah juga telah mempersiapkan perjamuan, mari kita santap bersama-sama. Ban Lo Hu Jin segera bangkit berdiri meninggalkan meja sidang, sementara para jago lainnya mengikuti dari belakang. Silahkan En So kata Hei Im Hang kemudian sambil mengangkat tangannya. Ban Lo Hu Jin tertawa hambar. Bukankah barusan Hei Ei Tai Hiap mengatakan aku adalah tuan rumah? Sebagai tuan rumah, sudah sepantasnya bila mempersilahkan para tamunya lebih dulu. Hingga kini ia belum bersedia menyebut Hei Ei Im Hang sebagai Beng Cu. Silahkan Beng Cu, ucap Ching Im To Tiang kemudian sambil mengangkat tangannya. Kali ini Hei Ei Im Hang tidak menampik ia pun segera berjalan lebih dulu menuju keluar ruangan. Kua Tiang Tai yang sudah diangkat sebagai wakil Beng Cu pun tidak sungkan-sungkan lagi, dia segera mengikuti di belakang Beng Cu. Hanya Ching Im To Tiang yang bersikap lebih luwes, sambil tersenyum segera ujarnya. Toheng sekalian, silahkan. Semua orang tetap membungkam dalam seribu bahasa, tapi mereka segera beranjak pergi dari sana. Oh 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 oh. Kini, di ruang utama telah disiapkan belasan buah meja perjamuan, kain merah menghiasi ruang perjamuan. Suasananya meriah bagaikan sedang menyelenggarakan pesta perkawinan saja. Di bagian utama terdapat tiga buah meja perjamuan, bagian tengah ditempati oleh Beng Cu, sedang kedua sisinya adalah para ketua sembilan partai serta wakil-wakilnya. Sedangkan pada delapan meja perjamuan di bagian bawah, khusus disediakan para tamu undangan. Waktu itu kedelapan meja perjamuan yang telah disiapkan sudah penuh dengan manusia, di antaranya termasuk juga ketua Tiam Cong Pai Xia Yu Jin, ketua Sao Hoa Bun Hoa Siang Siang, Sao Chung Chu dari keluarga Tong Dis Zucuan Tong Bun Huan dan istrinya Cheok Siu Gao, Dewa Bermuka Merah Lu Siu Tong dari God Lipai, Peluru Baja Seng Bian Tong dari Hoa San Pei, Ki Chu Yeu dari Lak Hab Bun, Ong Tin Hei dan Song Jin Bin dari Kao Pei serta para jago dan orang kenamaan lainnya yang diundang secara khusus untuk menghadiri pertemuan puncak ini. Tak heran kalau suasana dalam perjamuan tersebut sangat ramai dan meriah sekali. Mendadak congkoan pertemuan puncak Bantiong tak muncul dalam ruangan dengan langkah tergesa-gesa kemudian sambil berdiri di tengah ruangan teriaknya keras-keras para hadirin sekalian, harap tenang Hei E. Beng Chu telah masuk kemari. Dengan suara teriakannya yang nyaring begitu seruan dikumandangkan suasana dalam ruangan itu seketika menjadi tenang sekali. Hei E. Im Hang didampingi wakil Beng Chu Ching Im To Tiang dari Gobi Tai dan Kua Tiang Tai dari Kaepang dan diikuti ketujuh ketua partai besar lainnya dan Ban Lo Hu Jin sekeluarga segera munculkan diri di dalam ruang perjamuan. Begitu rombongan tersebut munculkan diri di tengah ruangan Lu Tin Tong dari Gobi Pei Yong Tin Hei dan Song Jin Bin dari Kaepang serta ketua Sao Hoa Bun, Hoa Xiang Xiang yang sekalian segera bertepuk tangan menyambut kedatangan mereka, secara otomatis para hadirin yang lain pun turut bertepuk tangan juga. Dalam waktu singkat seluruh ruangan telah diramaikan oleh suara tepuk tangan yang gegap gempita. Yang tidak ikut bertepuk tangan hanya segelintir manusia saja, diantaranya Ketua Tiam Cong Pei Chia Yu Jin peluru baja Seng Bian Tong serta Sao Chung Chu dari keluarga Tong Dis Zucuhan Tong Bun Hoan suami istri dan lain-lainnya. Dengan senyuman di kulum Hei Im Hong segera menganggukan kepalanya berulang kali kepada semua orang yang sedang bertepuk tangan di sekeliling tempat itu, sementara sorot matanya yang tajam tanpa terasa memperhatikan juga beberapa orang yang tidak ikut bertepuk tangan itu. Ching Im Tot yang dari Gobi Pei segera mengangkat tangannya mempersilahkan Hei Im Hong duduk di kursi utama, kemudian kedua orang wakilnya masing-masing menempati di kiri dan kanannya. Urutan tingkat kedudukan tersebut memang sudah ditentukan oleh peraturan sehingga mereka tak perlu saling mengalah atau bersungkan-sungkan lagi, dengan begitu para hadirin pun segera dapat mengetahui siapa saja yang telah terpilih menjadi wakil Beng Chu pada pemilihan kali ini. Menyusul kemudian, Ketua Hoa Sampai Siang Hon Hwi, Ketua Heng Sampai Liok Tiong Goan Ketua Lak Hab Bun Ki Chu Hao O dan Ketua Heng Gi Bun Ciok Lip Sem menempati meja di sebelah kiri, sedangkan Hwi Santa Isu dari Siao Lim Pei, Ketua Bu Tong Pei Giok Ching Chu, Ketua Pat Kua Bun Hang Chi. Ching dan Ban Lo Hwi Jin menempati meja perjamuan di sebelah kanan. Ban Sian Cheng segera mengundurkan diri untuk semeja dengan Seng Bian Tong, sebaliknya Ban Hwi Jin mengundurkan diri untuk bergabung dengan Ciok Siu Go. Congkoan pertemuan puncak Ban Tiong Tat segera memerintahkan anak buahnya untuk membuka perjamuan, pelebagai hidangan lezat dan arak wangi pun susul menyusul dihidangkan saat ini. Ban Lo Hwi Jin baru bangkit berdiri dan mengangkat cawannya seraya berkata, hadirin sekalian, pertemuan puncak keempat bukit Hang San hari ini telah berakhir dengan terpilihnya Beng Chu serta wakil Beng Chu baru, tanggung jawab yang kupikul selama lima tahun terakhir ini pun kini sudah berakhir. Hanya satu hal yang membuat hatiku tak tenang adalah ketidakmampuanku untuk menjadi seorang tuan rumah yang baik di dalam penyelenggaraan pertemuan puncak kali ini, ketidakmampuan tersebut membuat aku malu terhadap sembilan partai besar, malu juga terhadap segenap umat persilatan ini. Ketika mengucap kata-kata malu terhadap sembilan partai besar dan malu juga terhadap segenap umat persilatan, perkataan itu sengaja diucapkan dengan nada yang berat dan sangat mendalam, sebagian bagi mereka yang memperhatikan dengan seksama-segera dapat merasakan pula bahwa beberapa patah kata itu memang diutarakan dengan perasaan yang berat. Setelah berhenti sejenak kembali dia melanjutkan. Untuk itu, sengaja ku sediakan sedikit hidangan dan arak air untuk menebus kesalahan dan rasa terima kasih ku kepada hadirin sekalian. Ketika berbicara sampai di sini, tepuk tangan yang meriah segera bergema memenuhi seluruh ruangan. Ban Lohu Jin menunggu sampai semua orang berhenti bertepuk tangan baru berkata lebih jauh. Mumpung para enghiong dari seluruh dunia masih berkumpul di sini, aku hendak mengumumkan suatu persoalan yang maha penting kepada kalian semua. Berhubung ucapan tersebut diutarakan dengan wajah yang amat serius dan bersungguh-sungguh, maka semua orang segera memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama, mereka ingin tahu pengumuman penting apakah yang hendak disampaikan olehnya kepada semua orang. Terdengar Ban Lohu Jin berkata lebih jauh. Sejak dulu mendiang suamiku Ban Sian Cheng berdiam di Bukit Hang San, sedang Hang San pun bukan terhitung suatu partai atau perguruan di dalam dunia persilatan, tapi semenjak mendiang suamiku menjabat bulim Beng Cu angkatan pertama, selama 30 tahun terakhir ini semua orang menganggap Hang San sebagai salah satu di antara 9 partai besar, padahal yang benar keluarga Ban dari Bukit Hang San hanya kebetulan berdiam di Bukit Hang San dan terpilih sebagai Beng Cu dari dunia persilatan. Oleh sebab itu secara khusus hendak ku sampaikan pada hari ini bahwa Bukit Hang San sudah sepantasnya terhapus dari deretan nama 9 partai besar, dan mulai terhitung hari ini juga, keluarga Ban dari Bukit Hang San mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan, anggota keluarga Ban dari Bukit Hang San tidak akan mencampuri utusan dunia persilatan lagi dan tak akan melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan. Aku mengerti, selama 30 tahun terakhir ini, keluarga Ban dari Bukit Hang San bisa menjadi begini berkat cinta kasih perlindungan serta dukungan dari hadirin sekalian, untuk itu ku ucapkan banyak terima kasih. Nah, sebagai rasa terima kasihku ini, ku hormati hadirin sekalian dengan secawan arak terima kasih, terima kasih. Sebagai akhir kata, dia meneguk isi cawannya sampai habis, kemudian menjurah keempat penjuru sambil menyampaikan rasa terima kasihnya. Pengumuman yang disampaikan Ban Lo Hujan ini benar-benar muncul secara mendadak dan sama sekali di luar dugaan siapapun juga. Berhubung dia mengumumkan pengunduran diri keluarga Ban dari dunia persilatan hal ini membuat para hadirin enggan bertepuk tangan sebab bila bertepuk tangan, bukankah hal ini berarti menyambut kegembira pengunduran diri keluarga Ban dari dunia persilatan. Sementara semua orang masih tertegun dan dibuat tidak habis mengerti, Bu Lim Beng Cu yang baru Hei Im Hang telah bangkit berdiri dan berkata sambil tersenyum. Enso, walaupun keluarga Ban dari Bukit Hang San bukan terhitung sebuah partai atau perguruan, namun diakui oleh setiap orang sebagai keluarga persilatan, oleh sebab itu maka semua orang memasukkan keluarga Ban dari Bukit Hang San dalam urusan sembilan partai besar. Bang Cu Amarhum Ban Sian Hang pun mengakuinya, dari sini membuktikan bahwa keluarga Ban dari Bukit Hang San memang mempunyai tingkat kedudukan yang sejajar dengan pelbagai partai dan perguruan lainnya. Kini walaupun Saudara Siaw Hang telah berpulang ke Alembaka, tapi keturunannya keponakan Sian Cheng masih muda dan gagah masa depannya amat cemerlang bercahaya di tengah angkasa, dialah merupakan bibit baru dari keluarga besar marga dari Bukit Hang San ini, mengapa Enso justru mengumumkan dirimu dari dunia persilatan? Kendatipun Enso mempunyai keinginan untuk berbuat begitu, aku yakin para sobat lama dari seluruh dunia persilatan tak akan menyetujuinya, mengapa masalah tersebut tidak dibicarakan kembali di masa mendatang saja? Mari, mari, kita semua bangkit berdiri dan menghormati keluarga Ban dari Bukit Hang San yang telah banyak berjasa bagi segenap umat persilatan di dunia ini dengan secawan arak. Kata-kata yang diutarakan tersebut segera merebut simpatik dari banyak orang, tempik sorak yang gegap gempita kembali bergema memenuhi seluruh ruangan, serem tak para hadirin mengangkat cawan masing-masing serta mengeringkan dalam sekali tegukan. Ban Lohu Jin mengeringkan isi cawannya, kemudian berkata, Terima kasih. Hei, hei, tai hiap terima kasih hadirin sekalian. Sejak wafatnya mendilang suamiku, keluarga Ban dari Bukit Hang San tinggal aku si janda dan dua orang anak yatim yang sesungguhnya tak patut untuk berkelana dalam dunia persilatan. Harapanku kini hanyalah anak cucu keluarga Ban hidup tenteram penuh ketenangan dan kedamaian di daerah yang terpencil tanpa mencampuri urusan dunia persilatan lagi, kami hanya ingin menjadi seorang rakyat kecil belaka. Tekadku sudah bulat, terima kasih banyak aptas. Maksud baik hadirin sekalian mumpung sayur dan arak belum dingin, silahkan kalian mulai bersantap. Melihat kebulatan tekad Ban Lohu Jin semua jago pun tidak berkata-kata lagi. Di antara sekian jago yang hadir hanya si peluru baja Seng Biantong seorang yang mempunyai pandangan lain setelah menyaksikan pelbagai kejadian dan perkembangan yang berlangsung pada hari ini, terutama dari sikap keras Ban Lohu Jin yang bertekad bulat hendak mengundurkan diri dari dunia persilatan. Ia segera menyimpulkan bahwa di dalam pertemuan puncak yang diselenggarakan hari ini tentu sudah menjadi suatu yang luar biasa, bahkan bisa jadi merupakan suatu golongan untuk menguasai dunia. Mungkin juga karena tekanan yang amat besar dari kekuatan yang tersembunyi itu akhirnya Ban Lohu Jin baru memutuskan pengunduran dirinya dari keramaian dunia persilatan. Tapi apa yang sesungguhnya telah terjadi di balik peristiwa besar itu kekuatan apakah yang dapat memaksa wakil dari sembilan partai besar untuk bertekuk lutut dan tunduk pada kemauan lawan? Makin dipikir rasa curiganya makin meningkat, makin teliti rasa heran dan ingin taunya makin merebak. Ia sadar di balik pelbagai peristiwa yang terjadi hari ini tersembunyi suatu intri busuk yang amat besar dan tak akan dipaham oleh siapapun. Dalam pada itu, Banaik Hadirin telah maju ke depan untuk menyampaikan selamat kepada Bengcu serta kedua orang wakilnya, suasana menjadi tiuh dan meriah sekali. Ya hal ini dapat dimaklumi, sebab kedudukan bulim Bengcu dalam pandangan umat persilatan sesungguhnya tak berbeda jauh dengan kedudukan seorang kaisar yang berdiam di balik kota terlarang siapakah yang tak ingin menjalin habungan yang akrab dengan orang terhormat semacam ini. Biarpun hanya menghormati Bengcunya dengan secawan arak atau pan mengutarakan beberapa kata merendah, hal ini bisa dijadikan pegangan di kemudian hari untuk memperoleh hasil besar yang tak terduga dari dalam dunia persilatan. Tak heran kalau pesta perjamuan itu berlangsung amat meriah dan ramai, boleh dibilang semua hadirin dibuat lupa dengan pengumuman Banlo Hujain Barusan yang mengumumkan pengunduran dirinya dari keramaian dunia persilatan hingga mendekati magrib, perjamuan tersebut baru berakhir dan bubaran. Hei Imhang segera berkata kepada para wakil sembilan partai besar yang berada di kiri kanannya sambil tersenyum. Di hari-hari biasa, jarang sekali kita semua dapat berkumpul jadi satu seperti dalam pertemuan kali ini, mungkin di waktu biasa para Chiang Bung Jin Tai Su dan Toheng sekalian dibuat sibuk oleh tugas masing-masing yang tersebar di delapan penjuru dunia, suatu pertemuan macam begini belum tentu bisa diadakan setiap saat. Karenanya ingin sekali ku undang para Toheng sekalian untuk menginap selama beberapa hari di dalam perkampunganku, entah bagaimanakah pendapat kalian? O Min Tohut Hoi San Tai Su dari Si O Lim Pei segera berseru, Pincheng hanya mendapat perintah untuk menghadiri pertemuan puncak ini, kini pertemuan puncak telah usai, karenanya Pincheng harus segera kembali untuk memberi laporan kepada Hong Tiang Kuil kami, mungkin undangan tersebut tak dapat ku penuhi. Giyok Ceng Toheng dari Butong Pei segera berkata sambil memberi hormat. Keadaan Pincheng tak jauh berbeda dengan Huy San Tai Su, aku mesti buru-buru pulang ke gunung untuk memberi laporan maaf bila undangan tersebut tak dapat dipenuhi. Sambil tersenyum Hei Im Hong segera berkata kepada Siang Hon Huy sekalian. Kalau memang Huy San Tai Su dan Giyok Ceng Toheng harus cepat-cepat pulang gunung untuk memberi laporan, tentu saja si Yau tetap untuk memaksa, tapi Toheng sekalian ketua dari partai-partai besar, tentu kalian tak usah kembali ke gunung untuk memberi laporan bukan? Bagaimanapun kalian harus memberi muka-muka kepada aku. Ketua Heng San Peliok Tionggoan cepat-cepat menjura seraya berkata pula, Maaf, sebetulnya dalam partai kami terdapat suatu persoalan yang belum selesai, aku terpaksa meninggalkannya karena harus menghadiri pertemuan puncak ini, setelah pertemuan usai, Siyaute harus segera pulang lagi untuk menyelesaikan persoalan ini, bila ada waktu senggang di kemudian hari, Siyaute pasti akan melakukan kunjungan. Ketua Lakhabun Kicu Hao O turut menjura pula seraya berkata, Siyaute sudah mempunyai janji lebih dulu dengan Cia Chiang Bun Jin dari Tiam Cong Pei serta adikku Kicu Yeu untuk pergi ke Tiam Cong. Maaf bila aku tak dapat memenuhi undangan Beng Cu. Baru dari mulutnya kedengaran sebutan Beng Cu diutarakan keluar. Ketua Heng Gi Bun Cio Klip Sam cepat-cepat berkata pula Siyaute pun masih ada urusan lain, harap sudi dimaafkan. Putrinya hampir saja mengalami musibah ketika bertemu di benteng keluarga Hei Hei, tentu saja dia enggan untuk pergi ke sana. Senyuman Riang tetap menghiasi wajah Im Hong, dia manggut-manggutkan kepalanya kepada mereka semua, kemudian berpaling ke arah Siang Hon Hui serta Hang Cicing sambil katanya. Apakah Siang Chiang Bun Jin dan Hang Chiang Bun Jin juga enggan memberi muka kepadaku? Siang Hon Hui merasa dalam pertemuan puncak yang baru terselenggara terselubung banyak hal yang mencurigakan, ia menganggap inilah kesempatan baik-baik baginya untuk menyelidiki latar belakang kejadian tersebut setelah memperoleh undangan dari Hei Hei Im Hong, karena itu sambil berpaling ke arah Hang Klo Ching katanya sambil tertawa. Setelah Beng Cu memberikan undangannya, bagaimana juga kita berdua harus memberi muka, mari kita menginap beberapa hari di sana. Karena Siang Hon Hui telah memutuskan untuk pergi, Hang Cicing pun segera manggut-manggut seraya berkata, kalau toh Siang Toheng hendak ke sana, tentu saja siyaute akan menemanimu. Mendengar itu, Hei Im Hong segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 terima kasih banyak atas kesudian Anda sekalian untuk memberi muka kepadaku, siyaute menyambut kedatangan kalian dengan senang hati. Kuat yang tai dari Kepang segera menjura pula seraya berkata, Undangan dari Beng Cu pasti akan siyaute penuhi, tapi berhubung dalam perkumpulan kami masih ada persoalan yang belum terselesaikan, silahkan Beng Cu dan Toheng sekalian berangkat lebih dulu, paling lambat tiga hari kemudian siyaute akan menyusul sendiri ke sana. Hei Im Hong tersenyum. Kalau memang saudara kuah masih ada urusan, silahkan untuk diselesaikan lebih dulu siyaute akan menantikan kedatanganmu di rumah. Maka keputusan pun diambil, Ching Im Totiang dari Gobi Pai bersama-sama Siang Hon Hwi dari Hoa San Pai dan Hang Chi Ching dari Pat Kua pun berangkat ke Benteng Keluarga Hei E untuk memenuhi undangan. Hwi San Tai Su dari Xiao Lim Pai dan Giyok Ching Chi dari Butong Pai menempuh perjalanan bersama-sama, Liok Tiong Goan dari Hang San Pai, Ki Chu Ho dari Lak Hab Bun dan Ki Chu Ye U serta Chia Yu Jain dari Tiam Chong Pai melakukan perjalanan bersama sedangkan Chiyok Lip Sam bergabung dengan menantunya Tong Bun Huan serta putrinya Chiyok Siu Go. Orang-orang itu sengaja menempuh perjalanan secara berkelompok karena mereka beranggapan bahwa di dalam pertemuan puncak yang terselenggarakan kali ini, terlalu banyak hal-hal yang mencurigakan, oleh sebab itu mereka ingin membicarakannya dalam perjalanan nanti dengan harapan bisa peroleh pemecahannya. Pertemuan puncak Bukit Hang San pun berakhir setelah Ban Lo Hu Jin sebagai tuan rumah membubarkan pertemuan, masing-masing orang segera minta diri untuk kembali ke rumah masing-masing. Sebenarnya si peluru baja Seng Biantong datang menghadiri pertemuan puncak itu bersama-sama ketuanya Siang Hon Hwi, tapi setelah perjamuan selesai dia telah mendapat petunjuk dari ketuanya agar pulang dulu ke Kim Leng. Walau dia tidak memahami maksud hati ketuanya, tapi bisa diduga bahwa kehadiran ketuanya di benteng keluarga He'e untuk memenuhi undangan tersebut pasti mengandung maksud mendalam. Sebagai jago kawakan, dia merasa tak perlu untuk banyak bertanya lagi karena dia pun menggabungkan diri dengan rombongan dari Giyok Lip Gam. An Kang Tong adalah sebuah kota kecil yang terletak di persimpangan jalan sungai Ching Hoa Kang. Apabila kau hendak menuju ke Suansia dari Bukit Hang San maka pasti akan melalui tempat ini. Tentu saja jalanan tersebut tidak termasuk jalan raya pemerintah yang lebar melainkan merupakan jalan kecil dusun. Tapi berhubung jalan kecil biasanya menyingkat jarak perjalanan sampai sepertiganya oleh karena itu orang lebih suka memilih jalan kecil demi menghemat waktu. Di tepi jalan kecil menuju ke An Kang Tong terdapat sebuah kedai penjual air teh berhubung letaknya jauh dari kota maupun dusun, biasanya orang akan beristirahat di situ setelah menempuh perjalanan setengah harian lamanya. Warung penjual teh ini terbuat dari bangunan gardu persegi enam yang terdiri dari batuan, beberapa buah meja dan kursi yang terbuat dari batu disediakan bagi mereka yang ingin beristirahat. Oleh karena ramainya tamu yang sering menggunakan tempat itu sebagai tempat melepaskan lelah, seringkali banyak penjaja makanan yang menggunakan daerah sekitarnya untuk mendagang. Ketika mendekati tengah hari, dari arah selatan muncul empat orang yang berjalan cepat menuju ke arah warung penjual teh itu. Keempat orang tersebut tak lain adalah ketua Henggi Bun Ciok Lipsit peluru baja Sengdian Tong Tong Bun Huan serta istrinya Ciok Siu Go. Setelah menempuh perjalanan jauh pagi tadi hingga kini mereka telah berada lima enam pululi dari bukit Hang San. Matahari di bulan lima yang panas menyengat membuat orang merasa kegerahan dan tak mampu bertahan diri. Sambil menyekap peluh yang bercucuran membasai wajahnya, Sengdian Tong segera berkata sambil tertawa tergelak. Ha 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 ha, kita sudah tiba di gardu penjual teh, sudah belasan tahun lamanya si Yau tetap pernah melalui jalan ini, pandangan alamnya meski tetap sama, orangnya justru lebih tua. Saudara snek masih tetap kekar dan sehat selama inipun kau tak nampak tua ucap Ciok Lipsam segera. Ayah Selah Ciok Siu Go tiba-tiba, mari kita beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Ye ha ha ha, saat ini sudah tengah hari, kita memang harus beristirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Mereka berempat pun bersama-sama memasuki gardu. Di tepi gardu terdapat penjajah makanan dan minuman. Seorang nenek berambut putih segera bangkit berdiri dan menyongsong kedatangan mereka seraya berkata. Apakah Kek Koan berempat hendak minum teh? Tempat kami bersedia air teh dari laksan yang termashur, lagi pula sudah didinginkan sedari tadi, rasa ha haas tentu akan hilang setelah meneguk secawan, kesegaran badam pun pasti akan pulih kembali. Di tengah gardu tersedia sepikul air teh dua buah gatung kayu besar, air itu memang disediakan bagi siapa saja yang merasa dahaga dan ingin melepaskan haos, namun biasanya hanya pekerja kasar yang memanfaatkannya karena gayung cuma ada dua dan digunakan siapa saja, jelas kotorannya bukan kepalang. Berbeda sekali dengan air teh yang dijual nenek itu, selain air tehnya dibuat dari teh pilihan, lagi pula sudah didinginkan sejak tadi, tamu yang hendak minum pun disediakan mangkuk yang bersih yang dijamin kebersihannya tentu saja berbeda sekali dengan air teh yang disediakan di tengah gardu itu. Setelah keempat orang itu mengambil tempat duduk masing-masing Tong Bun Huan segera berseru kepada nenek itu. To An Yo sediakan empat mangkuk teh buat kami. Nenek itu segera mengiakan dan cepat-cepat menyiapkan sepoci air teh dan empat buah mangkuk putih kemudian sambil tertawa paksa katanya lagi. Tentunya kek koan berempat belum bersantap siang bukan? Kami menyediakan bacang bapao dan kueh lainnya, semua hidangan baru siap pagi tadi, apakah kalian hendak mencicipinya? Tanda petik. Keempat orang gitu segera meneguk habis air teh masing-masing, sementara nenek itu memenuhi kembali cawan mereka yang telah kosong. Ujar Ciok Siugo kemudian. Baiklah To An Yo, siapkan empat buah bacang asin dan empat buah ketan. Nenek itu nampak kegirangan setengah mati baginya pesanan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan, maka sambil mengiakan berulang kali, dia segera menyiapkan delapan biji bacang, empat pasang sumpit dan sepiring gula pasir yang semuanya dihidangkan ke atas meja. Bacang itu sengaja dihidangkan masih utuh dengan pembungkusnya serta memperbolahkan para tamu untuk membuka sendiri tentu saja hal ini demi menjaga kebersihan. Biarpun orang belum terlalu memikirkan soal kesehatan dan kebersihan pada masa itu, tapi bila si nenek kurus mengupaskan kulit pembungkus bacang tersebut di hadapan tamunya dengan tangan yang kering, kurus dan penuh berkeriput, Tentu banyak tamu yang akan menganggap hal tersebut menjijikan. Itulah sebabnya ia mempersilahkan para tamu untuk mengupasnya sendiri. Chiyok Syugou segera menerima bacang tadi, memotong tali pengikatnya dan mengupas semua pembungkusnya, setelah itu, ia baru berkata sambil tertawa. Empek seng, ayah, apakah kalian ingin mencicipi yang manis? Dengan jari tangannya yang halus dan lentik, tentu saja lebih terjamin kebersihannya ketimbang tangan si nenek yang keriput. Seng Biantong segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 aku dan ayahmu gemar makan yang asin, hidangan yang manis hanya disukai kalian orang-orang muda. Semua orang pun segera menggerakkan sumpit masing-masing untuk melahap semua bacang yang dipesan. Nyata sekali bacang yang dibuat nenek itu memang lezat sekali bukan saja empuk nasinya pun gurih dan enak membuat orang jadi ingin makan sebiji lagi. Sambil tertawa nenek itu segera berkata, apakah Kek Chan ingin menambah dengan beberapa biji lagi? Chiyok Siu Gou segera mengangkat kepala sambil bertanya empek seng, ayah, apakah kalian ingin tambah? Tidak sudah cukup tampik, Seng Biantong jika kalian mau tambah kalian saja yang pesan. Tidak kami pun merasa sudah cukup, sahutong Bun Huan. Seusai berkata ia segera mengangkat cawan dan meneguk air teh itu setegukan namun pada saat itulah mendadak ia merasakan bibir bagian bawahnya terasa kaku. Sebagai mana diketahui, Pong Bun Huan adalah saw cengcu dari keluarga Tong Dis Zucuan. Sebagai keturunan keluarga Tong yang sangat ahli di dalam ilmu beracun, ia segera sadar bahwa lapisan mangkuk yang mereka gunakan telah delolesi racun oleh seseorang sehingga hal ini menyebabkan bibir bagian bawahnya jadi kaku. Cepat-cepat dia menyembur keluar semua air teh yang telah masuk ke dalam mulutnya itu, kemudian sambil membanting mangkuk tersebut ke atas tanah, bentaknya dengan suara dalam. Siapa yang berani mengoleskan racun di sisi mangkuk? Hayo jawab, siapa yang menyuruh kau berbuat begini? Tindakan yang dilakukan tersebut segera membuat Giyok Lipsam sekalian jadi tercengang, mereka lebih terkejut lagi setelah mendengar bahwa nenek itu telah mengoleskan racun di sisi mangkuk mereka. Nenek itu nampak dibuat kaget sehingga berdiri bodoh, sepasang matanya terbelalak lebar, diawasinya Tong Bun Huan dengan ketakutan lalu sahutnya. Kong Cu, kau, mau apa kau? Bila kau menganggap air teh kelewat dingin, biarlah aku si nenek memanaskannya sebentar. Tong Bun Huan tertawa dingin. Hehehehe, kau tak usah berlagak pilon lagi, siapa yang menyuruh kau mengoleskan racun di sisi mangkuk kami?